Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Tutorial singkat mengenai lampiran SPM Pembayaran Tagihan PLN dan Telkom Untuk transaksi PPP disakti tahun 2024 Oke, kawan-kawan tahu Bapak Ibu Untuk pengajuan SPM-nya mulai tanggal 8 Oktober 2024 Tahun mulai besok Ada pun catatan penting lainnya terkait masalah SPM dan lampirannya Untuk pengajuan SPM-nya sudah otomatis terisi by system Namun jika ada perbedaan orang lain atau tambahan dari KPN Silakan konfirmasi dan ikuti KPN setempatnya Untuk lampiran pendukung SPM standarnya SPM dan citakan lampiran COA SPM Untuk lampiran lainnya tergantung KPN setempat Silakan konfirmasi dengan KPN setempatnya Di sini, untuk KPN Barabai, KPN kami Ditambahkan dengan bukti tagihan pembayaran Cetakan dari Sakti Untuk melakukan upload lampiran SPM-nya Pastikan status SPM-nya sudah cetak SPM Atau sudah dipalidasi SPP-nya oleh PPK Dan lakukan cetak SPM Oke, coba kita praktikan untuk meng-upload bukti tagihan pembayaran Untuk bukti tagihan pembayaran Kalian-kalian atau Bapak-Ibu bisa dicetak pada saat mengekam SPP Atau di bagian menu pembayaran Monitoring Monitoring belanja operasional PPP Kita masukkan periode tagihan Misal kami contohkan untuk PLN Kita klik cari Tinggal diunduh tagihannya di sini Ini sudah terunduh Inilah nanti buktinya yang di-upload Ke KPN setempat Di sini bentuknya zip Kalian-kalian atau Bapak-Ibu Namun bisa di-extract nanti Berupa PDF seperti ini Coba kita lihat untuk Pile-nya Jika kami setengah Akan terlihat seperti ini Bentuk PDF Di sini terdiri dari dua Pile Lampingan 1 dan lampingan 2 Kami gabungkan menjadi satu PDF Supaya satu kali upload Atau bisa juga nanti di-upload Dalam bentuk zip seperti ini Tergantung kawan-kawan atau Bapak-Ibu Yang mana yang mudah Oke Kawan-kawan atau Bapak-Ibu Kita lanjut untuk meng-upload Bukti pendukungnya Caranya seperti biasa Menu pembayaran Catat atau upload Upload dokumen pendukung Pastikan tadi status SPM-nya Sudah cetak SPM seperti ini Tinggal dipilih Kita pilih jenis dokumen pendukung Di sini kami menggunakan Dokumen PDF lainnya Atau bisa juga yang lainnya Nanti kawan-kawan tahu Bapak-Ibu Kami menggunakan dokumen PDF lainnya Artinya jika menggunakan dokumen PDF lainnya Bentuk tipe dokumennya harus PDF Kita cari tadi file-nya Yang sudah kami satukan tadi Karena terdiri dari dua file Oke kita masukkan Kita klik Sudah berhasil ter-upload Di sini kawan-kawan tahu Bapak-Ibu Untuk KPN kami KPN Bangabai Tidak perlu dipilih penandatangan TTE-nya Artinya jika tidak dipilih TTE-nya Tidak perlu dilakukan TTE Untuk dokumen pendukungnya Lanjut saja nanti melakukan Perkesetujuan PPSPM-nya Atau TTE saat melakukan Perkesetujuan PPSPM Jika ada dokumen pendukung lainnya Silahkan di-upload Sesuai dengan perseratan Dari KPN masing-masing Di sini kami contohkan Cukup satu dan KPN Bangabai Untuk dokumen pendukungnya Kita keluar Langkah berikutnya Seperti biasa Nanti melakukan Perkesetujuan Pada user PPSPM Atau validasi PPSPM Untuk perkesetujuan Tidak kami contohkan Jadi Sampai di sini saja Tutorial yang kami sampaikan Terkait masalah Lampiran dokumen pendukung SPF Untuk pembayaran Tagihan PLN dan Telkom Transaksi PPP Di Sakti Tahun 2024 Mohon maaf Jika dalam penyampaian Dan penjelasan kami Terdapat keurangan Dan kesalahan Akhirnya kami sudah Dan ucapkan Nabilah Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh